Jelang akhir tahun 2023, Master Firasat Wirang Birawa secara eksklusif membongkar firasatnya di tahun 2024 mendatang. Tidak hanya sederet skandal para artis tanah air, Wirang Birawa juga menyebutkan beberapa bencana yang akan terjadi di tahun 2024 mendatang. Untuk mengetahui lebih lengkap, maka inilah 5 firasat Wirang Birawa yang akan menggemparkan dunia di tahun 2024 mendatang, versi Cumi Top 5. Master Firasat Wirang Birawa memprediksi bahwa akan ada artis dengan suara merdu yang akan menikah di tahun 2024 mendatang. Dan kemungkinan pernikahan tersebut akan menjadi sangat heboh dan mengejutkan jagad maya. Lantaran pernikahan artis tersebut telah dinantikan oleh banyak orang sejak lama. Lantas siapakah sosok artis yang bersuara merdu tersebut? Ada seorang artis yang akan menikah di tahun 2024 dan pernikahan ini sangat heboh sekali dan hal yang tidak disangka-sangka tapi sudah diidam-idamkan banyak orang. Ini pernikahan seorang artis yang memiliki suara yang sangat merdu sekali dan disukai banyak orang dan kabar ini membuat karir mereka semakin meroket di tahun 2024. Tidak hanya membagikan Firasat kabar bahagia artis, Master Firasat Wirang Birawa juga mengungkapkan skandal perselingkuhan yang terjadi dalam dunia selebriti tanah air. Menurut Wirang Birawa akan ada seorang wanita yang menjadi korban perselingkuhan suaminya. Disebutkan oleh Wirang Birawa, artis yang diduga akan selingkuh tersebut berinisial R. Ada perselingkuhan juga di tahun 2024 seorang wanita sangat cantik dan pintar wanita kaya tapi dia menjadi korban perselingkuhan dari pasangannya dan berita ini sangat heboh sekali. Karena ada bukti-bukti yang muncul ke permukaan perilaku seorang pria ini yang selama ini tidak diketahui oleh istrinya dan akhirnya naik ke permukaan dan ini luar biasa dan betul-betul membuat kita semua kaget. Di namanya itu ada huruf R dan huruf I depan dan belakangnya itu ada huruf R dan I. Tapi saya ini sangat tidak bisa saya sebutkan sebenarnya saya tahu ini orangnya siapa karena jelas sekali visionnya muncul di kepala saya. Jadi Firasat saya hubungan ini benar-benar bisa di hujung tanduk dan berpotensi adanya kehancuran yang luar biasa. Tapi harapan saya dan masih ada sedikit harapan yang saya lihat mereka tidak sampai ke jenjang perceraian, tidak sampai ke meja hijau. Seorang wanita ini betul-betul menutupi rasa sakit batinnya yang tersiksa sehingga dia melampiaskannya dengan dia banyak berbagi. Itu cluenya si seorang pria ini sudah lama berselingkuh dan akhirnya bangkainya tercium juga. Tapi Firasat saya sih seorang wanita ini masih tetap tegar, sang istrinya masih tetap sabar dan berlapang dada. Tapi kalau ini tidak ditangani dengan serius dan dia tidak konseling pada orang yang ahli dalam psikologi, dia bisa depresi berat dan memungkinkan dia sangat nekat untuk bunuh diri. Selain kabar kebahagiaan dan keretakan rumah tangga artis, kali ini Wirang Birawa secara belak-belakan membongkar Firasatnya terkait seorang artis laki-laki yang memiliki hubungan sesama jenis. Hubungan tersebut disebutkan akan terkuah ke permukaan publik dan akan membuat heboh jagad maya. Lantas siapakah sosok pria tersebut? Percintaan, hubungan seorang artis laki-laki sejenis hubungannya akan mencuat dan naik ke permukaan sehingga mereka akan mendapatkan bulian dari banyak orang. Meninggalkan dunia artis tanah air, kali ini Master Firasat Wirang Birawa juga mengungkapkan Firasatnya soal bencana yang akan terjadi di Indonesia. Menurut Firasatnya, di tahun 2024 mendatang akan terjadi pandemi lanjutan seperti tahun 2020 lalu. Dan dikatakan hal tersebut akan menggemparkan Indonesia, bahkan dunia. Yang pertama di tahun depan, kita akan kembali lagi seperti tahun 2020 dan 2021. Bahwa akan ada pandemi yang akan kita rasakan sama seperti COVID lagi. Dan nanti akan muncul masalah aturan-aturan dan himbawan. Yang dimana memang merepresentasikan kejadian dan peristiwa seperti tahun 2020 dan 2021. Dan mulai semakin ke sini kita bisa melihat hal itu semakin jelas dan mulai terasa. Saya harap sih di tahun 2024, hal ini tidak terjadi. Meskipun itu Firasat saya sangat kuat sekali. Akan ada pandemi lagi yang jauh lebih parah dan mengejutkan kita semua di tahun 2024. Dan ini dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi kita. Terutama Indonesia ya. Tapi ini tidak hanya tanah di negeri ini yang merasakan. Tapi juga beberapa negara di dunia semua merasakan hal yang sama. Wirang Birawa memang dikenal sebagai master Firasat yang kerap mengungkapkan prediksinya di masa mendatang. Kali ini Wirang Birawa memprediksi melalui Firasatnya bahwa akan terjadi kecelakaan pesawat yang memakan korban jiwa. Dalam hal ini Wirang Birawa juga secara lengkap menyebutkan ciri-ciri pesawat yang akan mengalami insiden tak terduga tersebut. Maka inilah Firasat Wirang Birawa soal kecelakaan maut pesawat yang akan memakan korban jiwa. Ada kecelakaan pesawat tapi tidak ditumpangi banyak orang. Dan pesawat ini sedang latihan. Ini bisa terjadi kecelakaan tapi saya tidak bermaksud untuk membuat resah. Tapi ini menjadi peringatan kita semua. Harus diperhatikan lagi soal maintenance dan perawatan dari pesawat itu sendiri. Terima kasih telah menonton!